Intro Rabu 14 Februari 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi saran Untuk Pilkada 2018 berintegritas Acara digelar di Hotel Dibilangan Kota Tanggerang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Deklarasi Tolak dan lawan politik uang dan politisasi saran Tolak dan lawan politik uang dan politisasi saran Untuk Pilkada 2018 berintegritas Untuk Pilkada 2018 berintegritas Satu Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil gubernur Bupati dan wakil gubernur Wali kota dan wakil wali kota Wali kota dan wakil wali kota Tahun 2018 Tahun 2018 Tahun 2018 Hadir dalam acara deklarasi ketua panwaslu Agus Salim Ketua KPU Kota Tanggerang Sanusi Dan calon wali kota Arif Vismansyah Wakil wali kota Syahrudin Kapolones Metro Tanggerang Kota Heri Kurniawan Toko masyarakat Toko agama Hormas dan partai politik Hari ini Kita sudah mengikrarkan secara bersama-sama Bagaimana kita hari ini bersepahat Menyatakan bahwa politik kuat dan politisasi sara Setelah pembacaan deklarasi Dilanjut penanda tanganan penolakan politik uang Dan politisasi sara Dilanjutkan oleh wali kota Wakil wali kota Ketua KPU Dan para tamu undangan Calon wali kota Tanggerang Arif Vismansyah Mengungkapkan kepada media Dirinya mengajakkan masyarakat Untuk mensukseskan pilkada 2018 Dengan santun dan berintegritas Menajak seluruh warga masyarakat kota Tanggerang Untuk konsertkan pemilu kada Kota Tanggerang 2018 Dengan santun dan berintegritas Jadi komitmen kita Sebagaimana tadi sudah disampaikan Tentunya kita akan melaksanakan Untuk menolak politik uang Kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi Kota Tanggerang Dan tentunya kita berharap Ini dukungan seluruh masyarakat Bagaimana kesuksesan demokrasi ini Adalah kesuksesan masyarakat kota Tanggerang Jadi kami terima kasih kepada penyelenggara pemilu Baik KPU dan juga panuas seluruh kota Tanggerang Yang terus mensosialisasikan kepada masyarakat kota Tanggerang Agar pemilu di kota Tanggerang Benar-benar berjalan dengan baik Dan juga bisa menghasilkan pemimpin yang berbaik Ke depan insya Allah Ketua Panwaslu Agus Salim menegaskan Akan memproses pelenggaran Dalam pilkada sesuai mekanisme yang ada di lembaga Panwaslu Kalau ini nanti kita dapati beberapa persoalan Pada konteks misalkan kampanye, tahapan yang lainnya Jika memang ada kesalahan dan pelanggaran Yang memang bisa kita buktikan Kalaupun itu masih dugaan Tetap kita akan lakukan proses Sebagai mekanisme yang ada dalam lembaga kita Terima kasih telah menonton!